Lionel Messi akhirnya berpisah dengan Barcelona dan benar-benar bergabung dengan PSG. Bintang asal Argentina ini sudah bertolak ke Paris dan akan segera diperkenalkan sebagai pemain anyar squad Les Parisiennes. Cetakko coba merangkum kronologinya sebagai berikut. Masa kontrak berakhir Pada tanggal 30 Juni yang lalu, masa kontrak Messi di Barcelona resmi berakhir. Artinya, sejak tanggal 1 Juli, Messi berstatus sebagai pemain bebas transfer. Saat itu, Presiden Barcelona, Johan Laporta, mengonfirmasi kabar berakhirnya kontrak Messi. Walaupun begitu, Laporta enggan melepasnya begitu saja. Dalam wawancaranya, Laporta menyebut kalau klub berusaha memperpanjang kontrak Messi. Pria yang juga berprofesi sebagai pengacara ini mengatakan akan menyelesaikannya dengan cepat. Messi sendiri sudah menjadi bagian dari Barcelona sejak tahun 2000 silam. Saat itu, Messi yang baru berusia 13 tahun menimba ilmu di Akademi La Masia. Messi berhasil menembus squad utama pada musim 2004 dan mulai tampil reguler 1 tahun setelahnya. Sejak saat itu, Messi perlahan menjelma sebagai pemain terbaik di dunia. Lalu pada akhirnya, Messi berhasil mempersembahkan berbagai gelar juara untuk raksasa Katalan. Sampai saat ini, Messi sudah mempersembahkan total 35 trofi termasuk 10 trofi La Liga Spanyol. Berniat memperpanjang kontrak Pada pertengahan bulan Juli yang lalu, Messi dilaporkan berniat untuk memperpanjang kontraknya di Camp Nou. Kabarnya, Messi juga akan mengikat diri dengan Barcelona sampai dengan 5 tahun ke depan. Kabar tersebut tentu menjadi angin segar bagi penggemar Blaugrana di seluruh dunia. Alasannya, Messi pernah berniat untuk angkat koper dari klub kebanggaannya tersebut. Drama perpecahan Messi dan Barcelona ini sudah terjadi pada musim lalu. Saat itu, Barcelona sedang terpuruk dan menuai berbagai hasil negatif. Mulai dari kalah telak atas Bayern München di Champions League, kegagalan menjuarai trofi La Liga, sampai mendepak Luis Suarez dengan semena-mena. Rangkaian drama tersebut membuat Messi naik pitam dan memutuskan untuk pindah. Akan tetapi, klausul kontrak memaksanya untuk tetap bertahan. Messi yang bersikap profesional, gak mau urusan jadi panjang dan memilih untuk mengalah saja. Selain itu, Messi juga mulai melunak berkat beberapa hal. Pertama, ada penangkapan mantan Presiden Barcelona yakni Josep Maria Bartomeu. Bartomeu diringkus oleh pihak kepolisian atas tuduhan korupsi, pencucian uang, dan kampanye ilegal. Selain itu, Messi juga lulus setelah Barcelona mendatangkan Sergio Aguero dari Manchester City. Aguero sendiri merupakan sahabat Messi di timnas Argentina. Terbentur Regulasi Finansial La Liga Selain dilaporkan melunak dan ingin memperpanjang kontrak, Messi juga bersedia gajinya dipotong 50%. Hal ini dilakukannya untuk menstabilkan keuangan klub. Barcelona sendiri mengalami krisis setelah terbentur Regulasi Finansial Fair Play La Liga. La Liga mengurangi batas pengeluaran klub terkait gaji para pemain. Sebelumnya, Barcelona bisa menggaji mereka dengan pengeluaran mencapai 600 juta euro. Akan tetapi, La Liga memangkasnya menjadi 347 juta euro saja. Messi sendiri sebenarnya sudah setuju kalau gajinya dipotong sebesar 50%. Artinya, Messi harus kehilangan 12 juta euro atau sekitar 206 miliar rupiah per musimnya. Pemain berjuluk La Pulga ini memang berstatus sebagai pemain dengan gaji termahal di dunia. Tetapi sayang, walaupun gaji Messi dipotong 50%, Barcelona belum bisa selamat dari finansial fair play. Tanpa Messi sekalipun, Blaugrana punya pengeluaran yang luar biasa besarnya. Hal ini disebabkan karena Barcelona menjalin kontrak dengan sejumlah pemain bintang bergaji tinggi. Sementara itu, Blaugrana nggak bisa melepas pemain-pemain tersebut begitu saja. Alasannya, terdapat resiko di mana klub harus membayar kompensasi dengan angka yang nggak kalah besar. Jadi Rebutan Dua Klub Raksasa Eropa Funil Messi yang nggak bisa didaftarkan ke La Liga menjadi mimpi buruk bagi penggemar Barcelona. Sementara itu, kabar ini menjadi mimpi indah bagi klub yang berniat untuk merekrutnya. Dari berbagai klub yang sempat dirumorkan bakal menggebet Messi, ada dua klub terdepan yang bersaing ketat. Dua klub tersebut adalah Manchester City dan PSG. PSG sendiri dikenal sebagai salah satu klub dengan kekuatan finansial terbaik di dunia. Hal ini nggak terlepas dari sokongan Sultan Asal Timur Tengah, Nasser Al-Khelaifi. PSG dengan penuh percaya diri bisa mendatangkan Messi. Parisien sedia kini menjadi salah satu dari segelintir klub yang mampu membayar gaji mahal Messi. Sebelumnya, PSG juga sudah mendatangkan sejumlah pemain berlebel bintang mulai dari Jorginho Wijnaldum, Akhlef Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, sampai Danilo Pereira. Walaupun Wijnaldum, Donnarumma, dan Ramos didatangkan secara gratis, ketiganya punya gaji yang besar. Sementara Hakimi dan Danilo didatangkan dengan total biaya sekitar 77 juta euro. Selain PSG, Manchester City juga digadang-kadang berkesempatan menjadi pelabuhan Messi. Alasan terbesarnya karena faktor keberadaan sang pelatih Pep Guardiola. Sebelumnya, Guardiola bilang kalau Messi bukan bagian dari rencananya. Akan tetapi, Guardiola berniat menjemput mantan anak asuhnya tersebut setelah resmi hengkang dari Barcelona. Guardiola dan Messi pernah menjalin kerjasama apik antara pelatih dan pemain. Keduanya tergabung dalam era keemasan Barcelona di mana mereka berhasil menjuarai enam trofi dalam satu musim. Selain faktor Guardiola, Manchester City gak punya masalah soal finansial. Mereka juga berstatus sebagai tim sultani yang disokong miliarder timur tengah bernama Sheik Mansur. Resmi ke PSG Pada akhirnya, PSG menjadi klub yang memperkenalkan Messi sebagai pemain barunya. Kabar ini disampaikan oleh laman resmi klub pada hari Rabu, dini hari tadi. Dalam mengunggahannya, Les Parisiens mengunggah foto Messi yang berada di Stadion Park des Princeses. Bersama PSG, Messi menandatangani kontrak selama dua tahun ke depan. Selain itu, PSG menambahkan opsi perpanjangan kontrak sampai tahun 2024. Di Park des Princes, Messi mendapatkan gaji sebesar 35 juta euro atau sekitar 591 miliar rupiah per musim. Messi sendiri dikabarkan bakal memakai nomor punggung 30. Sebelumnya, Messi berkesempatan untuk menggunakan nomor punggung 10. Akan tetapi, Messi mendolaknya karena nomor tersebut sudah dipakai oleh sang sahabat Neymar. Messi yang enggan merusak persahabatannya memutuskan untuk memakai nomor punggung 30 saja. Nomor 30 juga bukan nomor sembarangan dalam karir Messi. Nomor tersebut merupakan nomor pertamanya saat tampil pertama kali membela Barcelona. Messi memakai nomor 30 selama dua musim sebelum pada akhirnya menggunakan nomor 10. Selain perkara nomor punggung, Messi akan berada satu tim dengan Sergio Ramos. Keduanya pernah menjadi musuh bebuyutan saat Messi masih berada di Barcelona dan Ramos masih di Real Madrid. Ramos bahkan sudah mengkoleksi dua kartu merah saat menahan laju Messi. Itulah kronologi kepindahan Messi ke PSG. Bagaimana tanggapanmu? Apakah ini adalah keputusan terbaik untuk Messi? Tulis jawabannya di kolom komentar di bawah. Assalamualaikum vezes awal. Terima kasih saja.